Paling selamat, sudah wisuda nih Tapi tau-tau nih wisuda gak denger kabar kuliah segala macem Aku kuliah udah dari 4 tahun yang lalu Dari 2020 yang covid Pas covid itu kayak ada promo di sosmed gitu kan Terus bisa kuliah online Akhirnya tuh kan gak ngapa-ngapain tuh Kayak syuting gak ada, kesempatan ngediji gak ada Akhirnya aku daftar kuliah Tapi aku pas daftar kuliah aku udah tekenin ke diri aku Ini harus sampe lulus Karena dulu aku kuliah di Bandung tuh gak lulus Sampai semester lima doang Gara-gara aku ngejar pengen jadi DJ Terus ngejar syuting jaman dulu tuh Jadi gak lulus sampe semester lima doang Jadi udah ada tekat gitu dari 2020 tuh Aku pokoknya harus lulus kayak gitu Ambil ke fakultas apa? Business management Berapa tahun total? 4 tahun Jadi yang 2 tahunnya itu kuliah online Nah yang 1 tahunnya itu ada yang online-nya Ada yang langsung ke kelas Nah yang setahun terakhir itu Wah itu berat banget Jadi aku ada show Itu harus masuk kelas terus Jadi akhirnya aku sering bolong Terus aku minta kayak dikasih ini aja Pekerjaan Apa namanya kayak PR gitu Banyak banget dikasih SI Kenapa abis bisnis itu? Pengen jadi pengusaha sih kedepannya Cuman aku udah coba jadi pengusaha sakit kepala Sakit kepala itu beneran dengan entertain Cuman entertain ini kan kita capek di fisik Kalau bisnis itu capek di otak Aku udah coba banget ini Amas tuh udah kayak Wah gak kuat aku Aku lulus kuliah 4 tahun Kan artinya tepat waktu Terus tetepnya juga mesti nge-DJ Terus kan juga sekarang perjun ke dunia nyanyi gitu Itu gimana sih rasa syukurnya Pendidikan bisa selesai Terus juga kerjaan masih berjalan dengan lancar gitu Aku bersyukur banget Kayak waktu itu kan Ada sidang juga kan Sidang skripsi kayak gitu Itu tuh kayak deg-degan gitu Aku takut gak lulus Kayak materi yang aku bawa ini bakal lulus atau enggak ya Karena kan pas sidang tuh kan ada beberapa dosen tuh Oh itu-itu aku udah keringetan Udah kayak takut ngejelasinnya Takut belepotan kan Kayak gitu kan deg-degan Cuman untungnya aku lulus kayak gitu Karena kan jadi sebelum sidang skripsi tuh Yang aku pake itu adalah materi Yang bisnis aku jalanin Kayak bisnis club gitu Bisnis cafe yang buat hiburan kayak gitu Jadi mungkin aku presentasenya tuh kayak udah praktek kayak gitu Jadinya lulus Terus IP berapa tuh kemarin 3,25 Oke itu kuliah atas permintaan bapak Atau mau niat Aku pengen gula gua Itu niat sendiri sih Cuman kan jadi kebanggaan bapak Karena kan dulu bapak tuh pengen banget Aku tuh jadi sarjana lah Kalau bapak tuh pengennya aku tuh kuliah, sarjana Terus jadi dosen atau jadi guru di kampung Jadi gak jauh-jauh dari dia gitu Maunya jaman dulu tuh Cuman waktu itu kan aku jadi kayak pengen tau dunia luar kayak gitu Kayak ini kan mungkin banyak orang yang apa lagi nih Bisnisnya itu nanti akan dipake nanti Kalau udah nanti baru gak berkarir di entertainment Atau gimana sih? Sekarang lah dari sekarang aku pake ilmunya kayak gitu Karena kan kayak memanage uang juga kayaknya aku sekarang lebih apa ya Lebih rapih lah kayak gitu Jadi kalau dulu masih sembrono Tapi kan sekarang kayak tau ilmunya kayak gitu Makanya kan aku kayak bikin bisnis cafe atau club kayak gitu Buat mengasah ilmu itu Jadi kan ilmu itu gak mau bazir ya Nanti aja kalau udah gak di entertain baru aku pake Aku gak aku pake ganteng Asia Kayak ada ganteng luar Jadi kemarin tuh pas abis S1 kan aku bawa bapak aku Terus mungkin gak tau ya kayak dosen itu kayak seneng aja gitu Aku bawa bapak aku kan ganteng bapak aku Terus aku dipanggil Terus dibilang Dinar langsung aja lanjut S2 Kayak gitu Jadi kalau nanti ditunda setahun nanti males lagi Insya Allah sih lanjut ya Tapi kita lihat kesibupan juga Tapi sih kayaknya lanjut sih Belom-belom pendaftaran sih Cuman tadi aku sih bilangnya iya dulu kan Ke dosennya kayak gitu Mau ambil apa nih kan? Bisnis manajemen aja Biar berbisnis aja lah aku